Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau berbagi pengalaman aktualisasi LATSAR CPNS Sekaligus sebagai laporan dalam bentuk video kepada puslat bank KMP Lan Makassar sebagai pelaksana LATSAR Isu yang saya angkat adalah masih kurangnya penggunaan teknologi informasi sebagai alternatif media pembelajaran oleh dosen Gagasan pemecahan isu berupa pembuatan video pembelajaran dan media sosial program studi Sehingga aktualisasi ini saya beri judul penerapan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan manajemen dan pembelajaran Pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Universitas Brawijaya Yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu pembuatan rencana pembelajaran semester RPS Yang menunjukkan peran dan kedudukan ASN sebagai Hall of Government dan Manajemen ASN Lalu kegiatan pembuatan video pembelajaran yang menunjukkan peran dan kedudukan ASN sebagai pelayanan publik Lalu kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran untuk dosen dan umum Yang menunjukkan peran dan kedudukan ASN berupa pelayanan publik Dan yang terakhir adalah pembuatan Instagram program studi sebagai media komunikasi, pembelajaran, dan dokumentasi yang menunjukkan peran dan kedudukan ASN berupa pelayanan publik dan manajemen ASN Kegiatan pertama pembuatan rencana pembelajaran semester RPS Tahapan kegiatan pertama adalah penjadualan rapat koordinasi dengan penanggung jawab mata kuliah PJMK Tahapan kegiatan kedua adalah rapat koordinasi dengan penanggung jawab mata kuliah PJMK Dengan video sebagai berikut Rapat konsultasi kepada Pak Kandar selaku PJMK mata kuliah perkenaan dan manajemen pelabuhan perikanan Tahapan kegiatan ketiga adalah mencari referensi yang relevan sebagai acuan dalam proses penyusunan RPS Tahapan kegiatan ketiga adalah mencari referensi yang relevan sebagai acuan dalam proses penyusunan RPS Tahapan kegiatan keempat adalah penyusunan RPS dengan mengacu pada referensi dan capaian pembelajaran lulusan Tahapan kegiatan kelima adalah pelaporan hasil pekerjaan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari penanggung jawab mata kuliah Seperti ditunjukkan oleh video berikut Sesuai dengan kebutuhan ke depan Bisa dirinci Ini kan tek 1 sama tek 2 dijadikan 1 Tahapan kegiatan ke 6 adalah penyempurnaan RPS berdasarkan Kemudian kemudian pengesahan RPS untuk mendapatkan legalitas dari pimpinan Kegiatan kedua adalah pembuatan video pembelajaran dengan tahapan kegiatan pertama membuat desain tampilan menarik Tahapan kegiatan kedua adalah produksi video pembelajaran Tahapan kegiatan ketiga adalah mengupload video ke akun Youtube Kegiatan ketiga adalah pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan tahapan kegiatan pertama berupa pembuatan publikasi kegiatan pelatihan Tahapan kegiatan kedua adalah pembuatan form pendaftaran peserta melalui Google Form Tahapan kegiatan ketiga adalah penyebaran informasi kegiatan melalui grup WhatsApp dosen sehingga terdapat 123 respon Kegiatan keempat adalah pelaksanaan pelatihan pembuatan video pembelajaran Dengan cuplikan video pelatihan sebagai berikut Pelatihan pembuatan video pembelajaran Di bagian akhir nanti yang tidak kalah penting adalah editing video Klik saja start recording disitu maka kita diarahkan untuk online ini Setiap kita mau merekam kita harus menginstal lagi ya launchernya Video hanya lewat HP saja tidak perlu buka laptop Kegiatan keempat adalah pembuatan Instagram program studi Dengan tahapan kegiatan pertama yaitu penjadwalan rapat konsultasi dengan ketua program studi Tahapan kegiatan kedua adalah pelaksanaan rapat konsultasi seperti yang ditunjukkan oleh video berikut Dalam rangka aktualisasi itu prodisi juga punya Instagram Itu saya jadikan pembelajaran aktualisasi Ya saya pikir idenya juga bagus ya Memang itu masalah juga buat kita ya Seperti tadi Kak Gavi itu memang kita lemah di Apa itu untuk menyimpan data ya Jadi ketika nanti diperlukan itu ketika akreditasi dan sebagainya Itu kita akan kelabakan Tahapan kegiatan ketiga adalah mencari referensi Instagram Tahapan kegiatan keempat adalah pembuatan konten Instagram Tahapan kegiatan kelima adalah pembuatan Instagram program studi Tahapan kegiatan keenam dan yang terakhir dalam kegiatan aktualisasi ini Ini adalah penyebar luasan informasi Lalu bagaimana tanggapan mereka tentang aktualisasi ini Yuk kita simak video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dayana Putri Saya dari Angkatan 2017 Untuk mata kuliah PMPP atau perencanaan manajemen pelaburan perikanan Menurut saya sudah sangat memudahkan Karena naik berupa video yang di upload di Youtube Sehingga semua mahasiswa bisa mengaksesnya dengan mudah Dan juga isi dari video tersebut sudah sangat rinci Dan juga sudah sangat jelas Dan juga mahasiswa yang lain juga bisa mengulang video tersebut Sampai kita paham Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metode pembelajaran menggunakan aplikasi Youtube Seperti yang diterapkan oleh Pak Muhammad Kadhafi ini Menurut saya sangat kreatif dan efektif sekali Karena video pembelajaran yang diunggah pada channel Youtube beliau Dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun Dan hal ini memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran Khususnya bagi mereka yang memiliki kendala pada stabilitas koneksi internet Selain itu, metode pembelajaran menggunakan aplikasi ini Juga menciptakan suasana belajar yang lebih santai dan menyenangkan Jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi lain Sehingga materi lebih mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wadidya Kartika Sari Salah satu dosen pengampu pro di PSP Menurut saya, pelatihan pembuatan video ini sangat bermanfaat Terutama bagi kami sebagai pengajar Karena kemampuan untuk membuat video itu sangat diperlukan Untuk mendukung sistem pembelajaran daring ketika kondisi pandemi seperti ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sukandar Selaku penanggung jawab Mata pilihan pencanaan dan manajemen pelabuhan berikanan tangkap Di sini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara Muhammad Gaddafi Yang dimana telah berkontribusi sangat baik Dalam menyusun pencana RPS Dari mata kuliah pencanaan dan manajemen pelabuhan berikanan tangkap Dan dengan adanya RPS ini Maka mata kuliah ini akan lebih terstruktur dalam proses belajar dan belajar Sehingga perencanaannya juga semakin baik Kemudian materi-materi tidak keluar dari RPS Sehingga dapat di evaluasi dengan baik nantinya Demikian pernyataan kami Dan kami selaku ketua atau PCMK dari mata kuliah ini Sangat banyak terima kasih Dan kami sampaikan kepada saudara Muhammad Gaddafi Yang telah membantu dan menyiapkan RPS ini dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kaddafi telah memberi beberapa perubahan yang cukup berarti Di Prodi PSP Terkait dengan output Laksar ini Terkait dengan membuatan video pembelajaran Untuk dosen-dosen senior Sehingga dosen-dosen senior Bisa berubah dari Apa itu Mengajar secara konvensional Menuju ke Pengajaran dengan video-video pembelajaran yang cukup berarti Selain itu Pembaruan RPS yang telah dilakukan juga cukup menarik Sehingga nanti bisa dijadik Kita bahas pada Untuk pembaruan pada Kurikulum Merdeka di Prodi PSP Yang ketiga Untuk apa Jadi membuat konten-konten Tentang kegiatan Prodi Melalui media sosial Di Instagram, Facebook Saya pikir itu cukup berarti Bahwa kita mau tidak mau harus Menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini Saya pikir cukup berarti Apa yang telah Anda lakukan Kita maju bersama-sama Semoga apa yang Anda berikan Akan bisa berlanjut Untuk waktu-waktu yang akan datang Terima kasih telah menonton Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton